selamat menikmati wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin salawatullahi wasalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawuddin amma ba'd kembali kita lanjutkan pembahasan tentang as-siara nabawiyah perjalanan seorang nabi yang mulia nabi kita muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita akan lanjutkan dari perjalanan bangsa arab hingga diutusnya nabi sallallahu alaihi wa sallam pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dari sisi asal-usul nasab orang arab dan secara umum sebagaimana yang telah kita jelaskan bangsa arab terbagi menjadi tiga yang pertama arab ba'idah arab yang punah yaitu arab seperti ad ad ibni iram ad ibni iram ibni awus ibn sam ibn nuh keturunan dari anak nabi nuh alaihi wa sallam kemudian arab yang kedua yaitu arab 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 yang mana mereka arab tulen yang tidak ada percampuran dengan non-arab dan ini dikenal dengan non-arab kahtaniyah kemudian yang ketiga arab musta'riba atau arab yang terjadi percampuran dengan non-arab yang ini dikenal dengan arab adnaniyah yang dinisbatkan kepada ismail ibni ibrahim alaihi wa sallam dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya bagaimana bisa ismail ini bercampur dengan orang arab sehingga kita tidak akan mengulanginya kembali poin berikutnya yang akan kita bahas dengannya kita bisa mengetahui kenapa nabi sallallahu alaihi wa sallam diutus kepada bangsa arab ini poin yang berkaitan dengan kehidupan orang-orang arab jahiliyah sebelum diutusnya nabi sallallahu alaihi wa sallam dari sisi politik dari sisi politik dari sisi politik arab terbagi dua ada arab hijaz dan ada arab selain hijaz yang mana arab selain hijaz ini seperti negeri yaman syam iraq mereka ini terdapat raja-raja padanya raja yang memiliki kerajaan memiliki tahta yang memiliki rakyat tertentu seperti misalnya yang disebutkan di dalam al-quran kerajaan yang terletak di kota ma'rib di negeri yaman dikenal dengan kerajaan sabak Allah sebutkan dalam al-quran dalam surat dalam surat sabak pada negeri sabak ini terdapat tanda-tanda keagungan dan rahmat Allah kepada manusia apa itu tadkala anugerahkan tadkala Allah anugerahkan untuk mereka sebuah bendungan besar yang mengalirkan sungai-sungai dan setiap sungai ini terdapat kebun-kebun terdapat sawah-sawah di kiri dan di kanannya akan tetapi kata Allah fa-ka-fa-ru bi-an'umillah mereka kufur dan tidak mensyukuri ni'mat Allah hingga akhirnya bendungan ini jebol dan mengharuskan mereka untuk berhijrah mengharuskan mereka untuk berhijrah yang mana mereka ini terdiri dari beberapa kabila ada kabila aus ada kabila khazraj yang mana ketika bendungan ini jebol mereka berhijrah berpindah melakukan migrasi ke suatu tempat yang bernama yathrib yang kemudian dikenal dengan kota al-madinah al-nabawiyya al-munawwarah disitu ada aus dan khazraj walaupun ada kabila-kabila lain selain dari aus dan khazraj yang mana mereka ini merupakan arab kahtaniyah walaupun sebagian mengatakan mereka ini arab adnaniyah ada khilaf dari ahli sejarah maka di negeri seperti yaman ini terdapat kerajaan yang silih berganti turun temurun nanti kita akan sebutkan rajanya yang terakhir sebelum berakhir dengan ditaklukannya kerajaan sabah ini oleh romawi melalui sekutu mereka habasha etopia kita akan sebutkan pada malam hari ini yang nanti kisah ini akan mengatarkan kita pada tahun lahirnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam intinya dari sisi politik arab selain hijaz hijaz itu yang terbentang antara medinah mecca jeddah ini semua hijaz pada negeri hijaz tidak terdapat kerajaan yang memiliki seorang raja yang duduk di singgah sana yang memiliki mahkota ini tidak ada mereka sifatnya hanya memiliki pemimpin kabilah dan mereka tidak memiliki bayat masing-masing hidup merdeka sendiri-sendiri masing-masing bebas tanpa adanya ikatan ketaatan kepada pemimpin sehingga ini makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak hadith barang siapa yang melihat dari pemimpinnya pemerintah sesuatu yang dia tidak senangi maka hendaknya dia bersabar karena siapa yang mencabut ketaatan yang dia memberontak kepada pemerintah dan mencabut bayatnya mencabut ketaatannya kalau dia mati dalam keadaan tersebut maka matinya seperti matinya orang jahiliyah bukan berarti mati dalam keadaan kafir bukan tapi mati dalam keadaan jahiliyah maksudnya dahulu orang jahiliyah mereka tidak memiliki bayat mati di atas dosa besar dan bukan di atas kekufuran ini harus dipahami inilah kehidupan politik orang-orang hijaz makkah madina dan sekitarnya dan makkah madina dan sekitarnya ini adalah daerah daerah yang tidak dijajah oleh romawi dan tidak pula persia yang ketika itu merupakan negara adik kuasa ada pun syam termasuk di dalamnya palestin damaskus dan lain-lain mesir dan seterusnya maka ini bermain dua negara adik kuasa ini romawi atau persia kenapa mekah dan madina ini tidak dijajah oleh negara adik kuasa ini ini dikarenakan di dalamnya tidak ada sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sementara penjajahan itu yang kita kenal dengan kolonialisme itu salah satu tujuannya adalah mencari sumber daya alam dan untuk mencapai negeri hijaz ini sangat berat dikarenakan dikelilingi oleh padang pasir yang sangat luas sehingga membuat dahulu belum ada penemuan fosil gas fosil minyak fosil minyak bumi sehingga tidak ada penjajahan ketika itu baik ini dari sisi politik dari sisi ekonomi orang-orang jahiliya ini sumber utama perekonomian mereka adalah berdagang khususnya orang-orang di mekkah quraish sebagaimana yang Allah sebutkan li'ilaf quraish ilafihim rihlatashita iwas saif kebiasaan orang-orang quraish adalah melakukan perniagaan pada musim panas ke negeri syam dan pada musim dingin ke negeri yaman selain berdagang interaksi yang terjadi diantara orang-orang jahiliya ini mereka memiliki beberapa jenis akat yang batil seperti misalnya bay'ul habalah apa itu bay'ul habalah seorang misalnya memiliki kambing kambing ini betina dan hamil maka dia hanya menjual isi di dalam rahim kambing ini saja induknya tidak dijual maka ini hukumnya haram tidak boleh karena disitu terdapat goror ketidakjelasan ada juga yang menjual namanya asabul fahl menjual sperma dari kambing jantannya untuk orang yang memiliki kambing betina misalnya hanya disewakan untuk dibayar spermanya maka ini juga haram kenapa karena tidak ada kepastian manfaat dari sperma ini karena bisa saja terjadi pembuahan antara sperma dan sel telur bisa saja tidak terjadi pembuahan sehingga disitu terdapat ketidakpastian dan ketidakjelasan yang disebut dengan goror selain transaksi transaksi seperti ini juga di tengah-tengah mereka terdapat riba riba duyun apa itu riba duyun riba hutang si A meminjam dari si B misalnya 100 juta dengan tempo satu tahun begitu sampai satu tahun si A ini tidak sanggup untuk mengembalikan sesuai dengan jumlahnya maka kata si B tidak mengapa engkau mengakhirkan pengembaliannya tapi sebagai kompensasi tambahkan satu juta misalnya nah ini disebut dengan riba duyun ribal jahiliyah dan ini diharamkan di dalam Islam dan dari sisi-sisi yang lain dari sisi pernikahan sebagaimana dalam hadith Aisha dalam sahih Bukhari dan juga direwetkan Ma'abudawud banyak pernikahan yang batil yang lisan ini berat untuk mengungkapkan jenis-jenis pernikahan itu terlalu bejat sampai ada jadi diungkapkan kan satu saja begitu jeleknya pernikahan ketika itu benar-benar perempuan tidak ada artinya seperti apa itu laki-laki ketika menikahi perempuan salah satu harapannya adalah mendapatkan anak disebutkan dalam sahih Bukhari kata Aisha salah satu nikahnya nikah istimut ketika menikah ternyata sang suami ini belum dianugerahi anak dari istrinya ini beberapa tahun berjalan lalu dia mengatakan pergilah ke sifulan istrinya suka atau tidak suka dia harus pergi ke sifulan yang terkenal tokjer yang terkenal hebat gitu untuk apa intinya untuk dia bisa mendapatkan anak nanti kembali lagi ke suaminya dan suami ini mengklaim bahwasannya itu adalah anaknya dan ini haram dan ini zina makanya di dalam Islam ini semua diharamkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala wala taqrabu zina janganlah kalian mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk perempuan tidak ada artinya sama sekali bahkan mereka bertaruh judi taruhannya perempuan di pasar di pasar di pasar di jual perempuan perempuan di jual dan kalau misalnya perempuan menikah suaminya meninggal maka perempuan ini di bawah tekanan keluarga suaminya sehingga sehingga Allah melarang hal tersebut Allah berfirman apakah diceraikan oleh suaminya atau meninggal dia dilarang untuk menikah itu dahulu seperti itu wanita tidak mendapatkan warisan sama sekali benar-benar wanita hanyalah sebagai sebuah komoditi yang bisa diperjual belikan tidak memiliki hak di kalangan orang-orang jahiliah masih ada lagi jenis-jenis pernikahan yang sebaiknya kita tidak sebutkan kemudian yang terakhir yang akan kita bahas dari sisi agama orang-orang jahiliah di awal-awal keturunan Ismail Ibni Ibrahim seperti misalnya Adnan Adnan ini disebutkan oleh Ibnu Abbas dia seorang yang berada di atas Tauhid Adnan ini memiliki anak Adnan anaknya Ma'ad dan seterusnya anaknya Nizar dan seterusnya tidak terjadi kesyirikan sampai datang seorang dari kabila Khuza'ah yang bernama Amr Ibni Luhay Al-Khuza'i ketika itu orang Arab tidak mengenal yang namanya patung tidak pernah mereka mengenal yang namanya patung mereka beribadah sebagaimana ajaran Nabi Ismail ajaran Nabi Ibrahim AS mereka berhaji bernadar mereka menyembelih mereka salat mereka berpuasa sebagaimana dilakukan Nabi Ibrahim nanti pada masa Amr Ibni Luhay Al-Khuza'i kurang lebih dari Nabi SAW sekitar lima kakek pada zamannya Qusay bin Kilab karena Nabi kita Muhammad Ibni Abdillahi Ibni Abdil Muttalib Ibni Hashim Ibni Ibni Qusay Ibni Kilab di kakek yang kelima di zaman inilah pada zaman Qusay bin Kilab terjadi kesyirikan ini yang mana sebab kesyirikannya oleh Amr Ibni Luhay Al-Khuza'i ini dikarenakan dia seorang yang ahli ibadah Amr Ibni Luhay ini seorang ahli ibadah dan kabila Khuza'a ini kabila besar dan orang-orang Arab melihat mereka kabila yang dihormati dan yang paling mulia adalah Amr Ibni Luhay ini ahli ibadah dianggap ulama dia pun melakukan perjalanan dagang sebagaimana orang-orang Quraysh lainnya ke negeri Syam dan Syam ketika itu akan kita sebutkan juga Syam ketika itu adalah tempat kerajaan Romawi yang mana mereka adalah Nasara Nasara diantara bentuk peribadahan mereka adalah dengan menyembah berhala menyembah berhala pergilah Amr Ibni Luhay ini melihat orang-orang Romawi menyembah berhala dia pun menganggap kayaknya ini bagus dengan perasaan dia pun meminta satu patung yang bernama Hubal meminta satu patung sangat besar dan patung ini dibawa ke maka dan dimasukkan ke dalam Ka'bah dimasukkan ke dalam Ka'bah yang dahulu orang-orang Quraish tidak mengenal patung ini dikarenakan sebelum Amr Ibni Luhay ini datang dia sudah dianggap sebagai seorang ahli ibadah seorang ulama mereka pun memandang pastinya Amr Ibni Luhay ini lebih mengetahui dari kita maka tidaklah dia melakukan ini membawa patung ini untuk kita ibadahi melainkan sebuah kebaikan ini karena apa ikut-ikutan akhirnya mulailah mulailah dia mereka beribadah kepada Hubal baru satu nanti setelah itu datang lagi patung yang berikutnya yang berada di kabila Saqif di kota Taif sekitar 60-70 kilometer dari Mekah ada patung yang bernama Manat kemudian di daerah yang lain ada patung yang bernama Lat dan ada patung yang bernama Uzzah ketiganya ini disebutkan di surat Al-Najm Afara Afara Al-Lata Wal-Uzzah Wa Manat Thalithat Al-Ukhra kemudian jadi ada empat patung ada empat patung di Kaabah ketika itu yang berada di dalam Kaabah hanya satu yaitu Hubal patung pertama ada pun yang lainnya ditempatkan di sudut-sudut Kaabah dan Amr ibn Luhay ini sebagian ahli sejarah menyebutkan dia selalu mendapatkan ilham dari syaitan sampai suatu ketika dia bermimpi bahwasannya patung-patung Kaumnya Nabi Nuh berada di Jeddah patungnya Kaum Nabi Nuh yang diibadahi Kaum Nabi Nuh ada lima Wat Suwa' Ya'udh Ya'uq dan Nasr ini disebutkan dalam Al-Quran surat Nuh Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna la waddan wa la suwa'in wa la yagusa wa ya'uqa wa nasrah Pergilah dia ke Jeddah menggali di tempat yang memang diwahyukan diilhamkan oleh syaitan itu dan dia pun mengeluarkannya dan kembali membagi-bagikannya kepada kabilah-kabilah Arab hingga kata ahli sejarah pada saat Fathu Mecca tanggal tahun 28 Hijriah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mecca dan memerdekakan Mecca dari orang-orang musyrikin jumlah patung yang ada adalah 360 patung beliau mengambil kampak menghancurkan satu-satu seraya membaca firman Allah telah datang kebenaran dan sirnalah kebatilan dan sesungguhnya kebenaran itu pasti akan tegak kita kembali lagi akhirnya agama orang Arab mulai bergeser dari yang tadinya agama Tauhid menyembah Allah berdoa langsung kepada Allah akhirnya bergeser kepada mereka tidak berdoa langsung kepada Allah tapi menjadikan patung-patung ini sebagai perantara yang menyampaikan doa mereka kepada Allah apa alasannya karena mereka menganggap kita ini orang yang kotor kita ini melakukan zina minum khamar mereka sadar ini perbuatan-perbuatan keji menipu orang kemudian membunuh dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya memakan riba jadi kita ini orang yang kotor kalau kita langsung meminta kepada Allah susah untuk diterima maka kita menjadikan orang-orang sholah ini yang perwujudannya adalah sebuah patung ini untuk menyampaikan doa kita kepada Allah yang mereka sebut dengan syafaat dan Allah banta mereka ini Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 3 Allah berfirman dan orang-orang yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan di dalam berdoa perantara-perantara di dalam berdoa mereka mengatakan kami berdoa kepada perantara-perantara ini patung-patung ini bukan sebagai tujuan utama akan tetapi agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya Allah bantah mereka sesungguhnya Allah yang akan memutus perkara mereka ini dan sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah tidak memberi petunjuk kepada orang yang dusta terhadap klaim mereka dan kafir terhadap apa yang mereka lakukan kata Allah mereka ini kathibun keffar mereka dusta mengklaim bahwasannya patung-patung ini bisa menyampaikan kepada Allah Allah bantah di surat fatir kalau kalian berdoa kepada mereka patung-patung ini patung-patung itu tidak akan bisa mendengar doa kalian orang benda mati kok kemudian kata Allah okelah walau sami'u kalau seandainya mereka bisa mendengar mesta jawab mereka tidak akan bisa mengabulkan doa-doa kalian dan hari kiamat mereka berlepas diri dari kalian orang-orang yang menyembah Nabi Isa yang menyembah Uzair yang menyembah wali-wali salih yang ada di kuburannya semuanya ini nanti akan berlepas diri dari orang-orang yang berdoa kepada mereka kata Allah dan tidaklah ada yang bisa memberitakan kepada engkau seperti ini wahai Muhammad melebihi Allah yang mengetahui perkara yang gaib baik jadi ini kondisi gaaba ketika itu dipenuhi oleh berhala sekarang kita akan bahas poin terakhir sebuah kisah yang sangat besar kisah ini kita akan kembalikan kepada kerajaan Himyar raja Himyar yang terakhir raja Sabah yang terakhir yang bernama Zunawas Zunawas ini seorang Yahudi yang musyrik seorang Yahudi yang musyrik dan dia ini ketika itu sebagai raja di Yaman padahal di Yaman ketika itu adalah kebanyakannya mayoritasnya orang-orang Nasarah dia pun menginginkan dari rakyatnya ketika itu karena si Zunawas ini memiliki Zunawas ini memiliki tukang sihir memiliki tukang sihir yang sudah sangat tua dan dia menginginkan ada regenerasi dia menginginkan ada regenerasi sehingga sehingga dia pun merekrut anak muda yang dianggap paling cerdas pada zaman itu ketemulah seorang pemuda yang masih belia dan setiap hari dia harus bolak-balik mendatangi istana Raja Zunawas ini untuk mempelajari sihir dari penasehat Raja yang sudah tua tukang sihir yang paling hebat ketika itu tiap hari bolak-balik ternyata di perjalanan ini disebutkan dalam sayang muslim di perjalanan dia menemui seorang pendeta yang masih di atas Tauhid pendeta ini mengajari dia tentang Tauhid setelah melewati pendeta ini belajar sedikit dia melanjutkan perjalanannya ke istana Raja mempelajari sihir begitu seterusnya dia menyadari di perjalanan antara sihir yang diajarkan oleh Raja dengan ilmu Tauhid yang diajarkan oleh pendeta ini bertentangan dan hatinya lebih tenang kepada Tauhid yang diajarkan oleh pendeta hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah dan menginginkan peristiwa yang besar dengan pemuda ini suatu ketika manusia yang biasanya melewati sebuah jalan ketika itu terhalangi oleh seekor makhluk yang sangat besar berdiri di situ dan tidak mau beranjak yang menghalangi manusia untuk berlalu lalang mereka pun mengeluhkan masyarakat ketika itu mengeluhkan tiba-tiba anak muda ini lewat dia pun mengambil batu membaca bismillah dilempar hewan tersebut hewan itu pun segera beranjak orang-orang pun mulai melihat dia sebagai seorang salih sebagai wali yang memiliki keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena dia usahakan tapi memang dari Allah subhanahu wa ta'ala karena dia hanya belajar tauhid dia tidak belajar ilmu kebal dia hanya belajar tauhid tapi memang ada kondisi kondisi yang Allah muliakan hamba-hambanya hari berikutnya ada salah satu penasehat raja ketika itu orang-orang pun mendatangi zunawas ini untuk didoakan dari penyakit yang mereka sedang derita ternyata setelah didoakan oleh bukan zunawas pemuda ini ternyata setelah didoakan oleh pemuda ini mereka pun sembuh dan berita kesembuhan masyarakat yang sakit ini sampai kepada salah seorang penasehat raja zunawas yang ketika itu buta dia pun mendatangi sang pemuda ini tanpa izin dan pengetahuan sang raja setelah bertemu zunawas sang pemuda ini menawarkan untuk mendoakan agar matanya kembali normal tapi dia harus beriman akhirnya sembuhlah dia kembali ke istana dan sang raja terkejut siapakah gerangan yang mengembalikan kedua matamu dia mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa pemuda ini marah sang raja dikarenakan dia sudah tidak beriman dengan sang raja ini dia pun karena sang raja ini mengklaim dia juga harus di kagumi harus disembah dan seterusnya akhirnya dipanggillah anak muda ini setelah diketahui bahwasannya masyarakat mulai berpaling dari zunawas dan beralih ke anak muda ini zunawas pun marah dan ingin membunuh anak muda ini yang tadinya ingin dijadikan generasi penerusnya tapi karena sudah bertentangan dengannya dia pun marah disuruh untuk membawa anak muda ini ke gunung prajuritnya disuruh bawa ke gunung kemudian lemparkan dari atas gunung biar dia mati ternyata ia berdoa kepada Allah Allahumma kfini bima syid ya Allah lindungilah aku dari mereka akhirnya datang angin kencang mereka semuanya terjatuh ke jurang dan anak muda ini selamat sendirian kembali bertemu sang raja marah sang raja kalau tidak mempan di gunung bawa ke laut tenggelamkan dia di bawah ke laut datang badai ternyata semua prajuritnya tenggelam dan yang selamat hanya anak muda tersebut ini disebutkan dalam sayur muslim sampai akhirnya di hadapan raja kembali sang anak muda ini mengatakan engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan syarat yang harus engkau tepati sang raja sudah sangat geram dengan anak muda ini begitu ada syaratnya dan bisa dia dibunuh dia pun memenuhi syarat itu apa syaratnya dia mengumpulkan semua rakyatnya kemudian dia mengambil busur dan anak panah seraya membaca Bismi Rabbi Hazal Gulam ketika dia menarik anak panahnya dia harus membaca Bismillah atau Bismi Rabbi Hazal Gulam dengan nama Allah Tuhan yang diimani oleh anak muda ini padahal dia sendiri mengaku sebagai yang berhak untuk diimani ketika dia membaca itu dan terdengar oleh semua masyarakat ketika itu semua rakyatnya dia melepaskan anak panahnya menembus sang anak muda anak muda itu pun meninggal tapi ternyata meninggalnya satu orang membuat semua rakyatnya beriman kepada Allah Mereka pun mengatakan Amanna Bi Rabbi Hazal Gulam kami beriman kepada Rabb Gulam ini yang diakini oleh anak muda ini akhirnya Dhunawas melihat kondisi tersebut tambah marah lagi karena tidak ada yang mau beriman kepadanya semua beriman dengan Allah Dia pun memerintahkan prajuritnya untuk menggali parit yang sangat besar disebut dengan dalam bahasa Arab Al-Ukhdud digalilah parit ini dinyalakan api di dalamnya dan setiap orang dipaksa untuk murtad kalau dia tetap beriman akan dilemparkan ke dalam ke dalam parit yang berisi api tadi ternyata tidak ada satu pun yang berpaling sampai ada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya yang masih menyusui belum bisa berbicara sang bayi ini dengan izin Allah ia berbicara sabarlah ibuku karena sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran orang-orang yang melihat bayi ini mengucapkan seperti ini semakin semangat untuk terjun ke dalam parit yang berisi api yang konsekuensinya semua mati dan benar adanya semuanya meninggal ketika itu kecuali seorang yang bernama Dawus Zuthalaban dia berhasil melarikan diri dan meminta tolong kepada Raja Romawi karena mereka yang disiksa ini Ashabul Ukhdud yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Buruj di surat Al-Buruj orang-orang yang dibunuh ini yang dimasukkan ke dalam parit berisi api adalah kaum Nasarah Raja ini adalah Yahudi Mushrik dan Romawi adalah perwujudan dari kerajaan orang-orang Nasarah akhirnya Dawus Zuthalaban ini sebagaimana disebutkan Ibnu Kethir dalam tafsirnya dia pun berlari dan menghadap Sang Raja meminta pertolongan begitu mendengar bahwasannya orang-orang Nasarah dibinasakan dengan cara seperti ini oleh orang Yahudi karena memang Nasarah dan Yahudi itu bermusuhan musuh bebuyutan kenapa? yang membunuh yang ingin membunuh Isa ibn Maryam siapa? Yahud Isa ibn Maryam nabi siapa? nabi kaum muslimin dan nabinya orang-orang Nasarah begitu dendam kesumat diantara keduanya ini terus berlangsung mendengar itu Raja Romawi Kaisar langsung marah hanya dikarenakan kondisi yang sangat jauh antara Syam dengan Yaman ini karena pembunuhan tadi terjadi di Yaman sangat jauh Sang Raja Romawi ini menghubungi sekutunya yang berada di Habasha Etopia akhirnya Etopia Najasyi ketika itu pun mengirimkan tentara yang sangat banyak dipimpin oleh dua orang komandan perang yang pertama bernama Aryat yang kedua bernama Abraha Ibn Sabbah Abu Yaksyum Al-Ashram berjalanlah mereka berdua ini komandan perang membawa tentara yang sangat besar begitu sampai ke negeri Yaman langsung melakukan agresi militer dan semuanya berhasil dikalahkan dan Sang Raja Zunawas ini meninggal dalam keadaan tenggelam di lautan akhirnya negeri Yaman ketika itu jatuh di tangan Najasyi Habasha Persi Etopia yang dipimpin oleh dua orang pemimpin komandan Aryat dan Abraha Ibn Sabbah Al-Ashram hingga akhirnya suatu ketika terjadi cekcok antara dua komandan ini terjadi cekcok ingin berantem duel ternyata di belakang mereka masing-masing prajuritnya sudah bersiap Aryat memiliki prajurit yang siap membela komandan mereka siap mati dan Abraha juga memiliki sebenarnya kita tidak perlu untuk menggabung saling membenturkan dua pasukan ini sudahlah secara jantan saja kita berduel berdua akhirnya mereka pun berduel berdua masing-masing mengambil pedangnya Aryat dan Abraha ternyata Aryat berhasil memotong hidung Abraha sehingga dia dijuluki Al-Ashram Al-Ashram artinya yang hidungnya terpotong terpotong tulang hidungnya dan mulutnya juga luka juga dahinya kemudian si Abraha ini berhasil menyerang balik dan membunuh Aryat segera Abraha ini berlari untuk mengobati lukanya dan dia berhasil sembuh ketika sembuh dialah yang menjadi satu-satunya pemimpin di negeri Yaman ketika itu walaupun di bawah pemerintahan Habasha Etopia ternyata informasi berita tentang terbunuhnya komandan Aryat ini ada alarmnya bilang aja kalau sudah masuk ternyata berita terbunuhnya Aryat ini oleh Abraha sampai ke negeri Habasha Najasyi yang merupakan pemimpin mereka raja mereka kita lanjut habis azan tatkala berita kematian Aryat ini yang merupakan salah satu prajuri terbaik dari raja Etopia yang dijuluki Najasyi Najasyi pun sangat marah dan dia menulis surat kepada Abraha demi Allah karena Najasyi ini juga ngasra jadi bersumpah dengan nama Allah demi Allah aku akan menginjak negerimu melakukan agresi ke negerimu dan aku akan cabut rambut di ubun-ubunmu menunjukkan penghinaan artinya aku akan menghinakanmu dan menghinakan negerimu mendengar hal ini dan Abraha mengetahui siapa Najasyi siapa rajanya dia pun mencoba memikirkan cara untuk meredam marah dari sang raja ini lalu dia menulis surat balik kepada sang raja membawakan banyak hadiah dan menambahkan dia mengambil tanah yaman tanah negeri yaman dimasukkan ke dalam plastik kemudian dia mencukur rambut di ubun-ubunnya dimasukkan ke dalam bejana bukan plastik kirab dalam bejana kemudian ia mengirimkan ini berserta suratnya dan hadiah yang sangat banyak pergilah utusan Abraha ke sang raja Najasyi ketika dia membuka surat wahai raja yang mulia inilah tanah yaman untuk menginjaknya engkau tidak perlu bercape-capean mendatangi melewati perjalanan yang sangat panjang ini saya bawakan kepadamu tanah yaman silahkan diinjak dan untuk hanya menarik mencabut rambut yang ada di ubun-ubunku tidak perlu cape-cape ini aku sudah kirimkan bersama hadiah rambut ubun-ubunku mendengar hal ini Najasyi melihat ternyata Abraha ini orang yang cerdas dia pun memaafkan Abraha ketika Abraha mengetahui sang raja telah memaafkannya dia berjanji ingin memberikan hadiah terbaik bagi sang raja yang belum pernah diberikan sebelumnya apa itu Abraha ini ingin membangunkan gereja terbesar untuk sang raja di negeri yaman di kota sona gereja terbesar ini oleh orang-orang arab disebut dengan gereja al-qalis masih ada sampai sekarang di negeri yaman dibangun tahun sekitar di keterangan dari banyak sumber sekitar lima ratusan masehi ketika itu dia membangun gereja ini sebagai hadiah untuk sang raja begitu besarnya gereja ini orang-orang arab menyebutnya dengan al-qalis karena dahulu orang arab memakai peci memakai surban ketika mereka menengadahkan kepalanya melihat ujung dari puncak gereja ini peci mereka langsung jatuh makanya disebut al-qalis dari kata kalansuah setelah terbangun begitu megahnya sampai sekarang bangunannya masih ada dan dijadikan bangunan sejarah begitu megahnya dia ingin si abraha ini memalingkan orang-orang arab untuk tidak berhaji lagi ke kaabah tapi pindah ke gereja al-qalis ternyata berita untuk memalingkan orang arab ke gereja al-qalis sampai kepada orang-orang quraish yang ketika itu hidup di sekitar kaabah mereka sangat marah mereka pun mendatangi anak-anak mudanya datang dan melakukan pengrusakan bahkan melemparkan najis ke dalam gereja tersebut marah abraha begitu marahnya dia mengatakan kita akan datangi kaabah yang mereka agungkan ini kita akan membawa gajah gajah yang besar kita akan tempatkan gajah-gajah ini di setiap tiang kaabah menghadap ke arahnya masing-masing dan kita kagetkan gajah-gajah ini begitu mereka kaget tiang-tiang kaabah ini akan hancur berkeping-keping ini tekat abraha akhirnya dia pun menyiapkan tentaranya para ahli tafsir menyebutkan membawa 12 gajah yang sangat besar dan satu gajah yang dibawah langsung dari Afrika gajah yang sangat besar yang diberi nama Mahmud yang belum pernah ada yang melihat gajah sebesar itu abraha pun berjalan kita ringkah sepertinya ceritanya abraha pun berjalan orang-orang yaman yang mengetahui agama nabi ibrahim memuliakan kaabah mereka berusaha mencegat di sebuah kabila yang dipimpin oleh Nufail ibn Habib atau dipimpin oleh Dhunafar mereka ingin mencegat tapi karena jumlah abraha dan tentaranya lebih banyak mereka pun kalah dan ditawan diikutkan bersama rombongan menghancurkan kaabah terus begitu mendekati taif ada sebuah kabila khas'am yang dipimpin oleh Nufail ibn Habib al-khash'ami mereka juga ingin mencegat tapi ternyata mereka juga kalah ditawan untuk menjadi penunjuk jalan singkat cerita mudah-mudahan kita bisa habiskan malam ini akhirnya mereka pun mendekati sebuah tempat yang bernama al-mughammas al-mughammas ini sebelum masuk Mekah sebelum masuk Mekah disitu Abraha ini mengutus seorang yang bernama Abu Raghal untuk mengambil secara paksa onta-onta milik orang Quraish ternyata diantara onta yang diambil secara paksa tersebut ada 200 ekor milik Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah Sallallahu 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 Sesampainya di tempat Mughammas ini dan keesokan harinya dia ingin melakukan penghancuran Kaaba dia pun mengutus salah seorang dari negeri Himyar untuk memanggil orang yang paling mulia dari kalangan Quraish yang bertugas untuk memakmurkan Kaaba akhirnya dipanggillah Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib ini laki-laki yang sangat tampan sekali Abraha orang Etopia berkulit hitam dia memiliki singgah sana ketika sampai di Mughammas ini dia duduk di atas singgah sananya di bawahnya prajurit-prajuritnya tapi begitu Abu Talib masuk Abdul Muttalib begitu Abdul Muttalib masuk dan Abraha melihatnya laki-laki yang begitu tampan dan berwibawa langsung Abraha ini turun untuk duduk bersama di lantai bersama Abdul Muttalib begitu tampannya Abdul Muttalib ini dan membuat orang senang langsung melihatnya akhirnya bertanya Abraha apa yang membuatmu datang ternyata Abdul Muttalib mengatakan anak buahmu merampas 200 ekor onta milikku kembalikan kata Abraha subhan kata Abraha dengan heran kok bisa saya datang dari jauh-jauh dari negeri aman dengan pasukan yang begitu banyak dengan gajah-gajah yang begitu besar tujuannya untuk menghancurkan Kaabah pusat agama kalian dan agama nenek moyang kalian kok bisa engkau datang hanya meminta kebutuhan pribadimu saja kepentingan pribadimu saja dimana kepekaan terhadap agamamu dan agama nenek moyangmu apa kata Abdul Muttalib ini ini Rabbul Ibir wa innal bayt lahu rabban wa innal bayt lahu rabbun yahmi aku pemilik ontah yang engkau ambil dan aku yang menjaga mereka dan baytullah Kaabah adalah rumah Allah dan Allah yang akan menjaganya ini keyakinan Abdul Muttalib akhirnya Abraha memberikan 200 ontah milik Abdul Muttalib begitu kembali ke Mekah ke dekat Kaabah Abdul Muttalib memerintahkan semua orang-orang Quraish dan orang-orang Arab untuk bersembunyi di balik bukit karena Abraha akan melakukan sesuatu yang tidak direzai oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya keesokan harinya Abraha pun berjalan membawa gajah-gajah yang begitu besar berada di hadapan mereka barisan paling depan dan begitu sampai di sebuah tempat mendekati Masjidil Haram gajah yang paling besar yang bernama Mahmud tadi duduk dan tidak mau berdiri di puluhan prajurit ingin membangkitkannya tidak bisa berdiri sama sekali tapi begitu dihadapkan kembali ke negeri Yaman langsung bangkit dan berjalan dihadapkan lagi ke Kaabah duduk lagi dan begitu seterusnya hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat Abraha ini tetap memaksakan diri untuk menghancurkan Kaabah Allah pun mengirimkan burung-burung yang membawa batu panas melemparkan melempari mereka dengan batu-batu tersebut dan membinasakan mereka semua Allah berfirman burung-burung ini yang datang secara silih berganti melempari mereka dengan batu-batu panas dan menjadikan mereka seperti dedaunan yang termakan ulat yang dimakan ulat akhirnya musnahlah tentara bergajah sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasannya Abraha berhasil lari kemudian ia meninggal ada yang mengatakan ia meninggal ketika itu dan tahun ini disebut dengan tahun gajah dan pada tahun inilah pada tanggal 12 Rabi'ul Awal sebagian ahli tafsir mengatakan demikian lahirlah seorang Nabi akhir zaman yang mengubah perjalanan umat manusia di ala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang akan kita lanjutkan perjalanan beliau dari sejak beliau lahir dari nasab orang tuanya ayahnya ibunya kakeknya kemudian perjalanan beliau ketika kanak-kanak sampai beliau meninggalkan dunia ini kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya semoga Allah mudahkan Wallahu'a'alam wasallallahu alaihi wasallam wa baraka'ala Nabi Muhammad wa akhiru da'wanan ilhamdillahi rabbil alamin subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilahi la abita astaghfir kautu bilaik wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih